Kerajaan terbesar di Indonesia Timur adalah Kerajaan Goa yang bertempat di Makassar Sulawesi Selatan Pada masa itu Kerajaan Goa dipimpin oleh seorang raja yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia Raja tersebut adalah Sultan Hassanuddin Pada tahun 1666 Pasukan Melanda yang dipimpin oleh Admiral Spellman Siap untuk berperang melawan Sultan Hassanuddin Apa Anda memanggil saya Admiral Spellman? Silahkan masuk, Eropa Laga Akan kuserahkan seluruh pasukan sekutu di atas komandumu Untuk menyerang benteng dari darah Lalu, bagaimana denganmu? Aku dan pasukanku akan membantu dari laut Jika kalian kesulitan, kami akan segera membantu Baiklah, kita begitu Kapal yang dipimpin oleh Aru Palaka berpisah dan segera menyerbu Makassar dari darat Dan tak lama kemudian, kapal Aru Palaka beserta pasukannya sampai di daratan Makassar Pasukan, maju! Mata-mata Kerajaan Goa yang mengetahui ini segera melapor kepada Sultan Hassanuddin Mata-mata Kerajaan Goa pun sampai di istana dan langsung menghadap Sultan Hassanuddin Paduka Raja Pasukan sekutu yang dipimpin Aru Palaka sudah mulai bergerak Pada akhirnya, mereka tetap ingin menguasai Makassar Luruh pasukan, segera bersiap! Pertahankan tanah air kita! Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah sampai titik darah penghabisan Untuk pertahankan tanah ini! Pasukan, maju! Kalian semua ingat, jangan ada rasa kasihan pada rakyat Goa Sebagaimana rakyat Goa berlaku semena-mena pada rakyat Bugis Demi kebebasan kita! Sultan Hassanuddin dan beberapa petinggi Kerajaan Goa sedang mempersiapkan strategi untuk berperang Karang Galesong, kau ketugaskan untuk mempertahankan Benteng Galesong dan Benteng Barombong Baik Paduka, akan saya laksanakan Usahakan untuk memukul mundur mereka Baik Paduka 19 Agustus 1667 Pasukan Arupalaka pun akhirnya sampai di Benteng Gelosong pada pagi hari Seluruh pasukan, bersiap! Siapkan meriam! Gunakan seluruh kemampuan kalian untuk mempertahankan Benteng ini! Pasukan, seru! Seluruh pasukan, mundur! Karena kurangnya pasukan dan persediaan persenjataan, pasukan Arupalaka pun mundur Hei kau! Cepat kabar di Admiral Spearman! Kita membutuhkan bantuan! Cepat! Baik! Baik! Mendapat kabar bahwa Arupalaka mendapat kesulitan Admiral Spearman segera menulis surat untuk meminta bantuan pasukan di Batavia 22 Oktober 1667 Bantuan kapal perang dari Batavia pun merapat ke Makassar Arupalaka beserta pasukannya membuat tempat peristirahatan untuk menunggu datangnya bantuan Kalian lama sekali Kali ini pasti kita bisa merebut benteng itu Siapkan pasukanmu Melihat pasukan Arupalaka serta pasukan bantuan Belanda Karain Gilesong segera mempersiapkan diri untuk berperan Seluruh pasukan bersiap! Bersiap! Pasukan! 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 Maju! Pasukan! Pasukan! Maju! Pasukan! Jatuhnya penembak Mariam di benteng memberikan kesempatan pasukan Arupalaka untuk mendekati pintu benteng Gilesong Semua pasukan! Semua pasukan! Baru siap! Pasukan! Maju! Trooper! Arupalaka! Pasukan maju! Terang mereka semua! Terang mereka semua! Baru siap! 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 Akhirnya pertempuran yang senik itu pun berakhir Pihak Belanda dan seputul menyerangkan peperangan dengan mengorbankan Banda Gileo Hingga akhirnya Belanda pun berhasil mendidupkan benteng pertahanan kerajaan Goa Tak lama setelah peperangan, Belanda mengutus wakilnya untuk menemui Sultan Hasanuddin Salam Paduka Raja Saya disini diutus untuk memberikan surat kepada Baginda Silahkan Baginda Isi surat tersebut adalah surat perdamaian yang akan dilaksanakan di desa Bungaya Baiklah, sampaikan pada tuanmu kalau aku akan datang Tentu Baginda 18 November 1667 Dan sampailah hari di mana perjanjian nembunganya itu dilaksanakan Pihak Kerajaan Goa dan pihak Belanda pun berada dalam satu ruangan untuk mendandatangani perjanjian perdamaian Baiklah, Tuan Raja Silahkan Anda tandatangani perjanjian ini Tunggu, Paduka Raja Apa Anda yakin? Jika ini keputusan yang terbaik, Yang Mulia Aku tahu, ini sulit buat kita Namun, masyarakat gua akan terus berada dalam bahaya Aku tidak bisa membiarkan hal itu Baik, Paduka Sultan Hasanuddin pun dengan terpaksa mendandatangani perjanjian Bungaya dengan alasan keselamatan rakyatnya Namun, seiring waktu Perjanjian Bungaya tersebut tidak berjalan baik Hingga akhirnya Kerajaan Galesong dan petinggi lainnya mendesak Sultan Hasanuddin untuk menyerang balik Belanda Paduka Kita tidak bisa menuruti semua permintaan Belanda Jika kita terus begini Kerajaan kita akan ditanggungkan dengan mudah Kita harus menyerang balik Ya, benar Kerajaan Galesong Kita tidak bisa tinggal diam Kerajaan Galesong, kau ku perintahkan untuk mengambil kembali benteng ujung pandang sebagai bukti kita menolak perjanjian Bungaya Baik, Paduka Akan saya laksanakan Kita sudah tertindas dengan perjanjian yang mendesakkan kita Kita tidak bisa tinggal diam Kita harus menyerang balik mereka Ya, benar Kerajaan Galesong Pasukan Kerajaan Goa yang dipimpin Keraing Galesong pun menyerang benteng ujung pandang dengan pasukan yang cukup banyak Pasukan Belanda yang menyadari penyerangan ini memberikan sinyal bantuan pasukan dari dalam benteng Pasukan Goa menyerang Pasukan Goa menyerang Akhirnya, mereka menyerang lagi Arupalaka segera mengambil senjatanya dan pergi bertempur melawan pasukan Goa Turur pasukan, baru siap Turur 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 pasukan, mundur Kurangnya alat tempur dan armada pasukan Kerajaan Goa menyebabkan kekalahan Sehingga membuat Admiral Spellman kesal dan harus meminta bantuan armada dari Batavia Peperangan puncak tahun 1669 Bantuan kapal perang dari Batavia pun merapat ke Makassar Telur pasukan Serang habis-habisan pertahanan Goa Hubungkan benteng Sombaupu Hancurkan pasukan mereka Banyaknya pasukan Belanda yang ingin menyerang tidak membuat Sultan Hasanuddin dentar sekalipun Lapor Paduka Mereka sudah berada di dalam wilayah laut kita Paduka Semua pasukan, lapiskan pertahanan benteng Jangan biarkan mereka menembus benteng ini Gunakan muriam anak Makassar Buat mereka hancur berkeping-keping Seluruh pasukan Goa sudah bersedia untuk mengakukan pekerangan Masuk Trooper Antofala Pasukan Maju Banyaknya jumlah pasukan Belanda dan sekutu membuat jantung pertahanan Goa terkepung Semua pasukan, lapiskan pertahanan benteng Kita tidak bisa membiarkan mereka muasai daratan ini Pertempuran sangat sangat pun terjadi Siang, malam dan bahkan sampai berhari-hari Hei, berikan peledak itu Ini Tuan Kita serang titik yang lemah ini dengan peledak Pasukan Maju Paduka Pasukan Arupalaka berhasil merobas benteng Kita sudah kekurangan pasukan Apa yang akan kita lakukan Paduka? Baiklah Saatnya aku yang akan turun bertempur Tunggu kau Arupalaka Apa yang kau lakukan Raja Boneh? Kenapa kau berperang dengan bangsamu sendiri? Yang benar saja Justru karena kekuasaan kau lah Rakyatku di Boneh menjadi sengsara Jadi Kau menuntut dengan cara memerangi bangsamu sendiri seperti ini? Rukuk bicaranya Akan kubuat kau tunduk sekarang juga Ya, coba saja Ayo Tidak Iyi Aido Sudahlah, kan ialah saja. Pasukanmu sudah hancur, dan sekarang kau sudah ketindukan. Bagus sekali, Arubalaga. Bagus, bagus. Jika menghirankan kau bisa menjadi seorang raja, kau memang layak mendapatkan jembatan itu. Ikut kau tangga tangani sekali lagi kerjanjian bunga ayah, dan jangan kau berani lagi membelot. Tunggu padangku! Kita tidak boleh menyerah sekarang. Kerajaan ku pasti akan hancur. Kita masih bisa bertemu, Tuhan. Tidak, Galesong. Aku tidak bisa membiarkan rakyatku yang menjadi korban. Aku tahu ini keputusan yang sulit. Kita sudah tidak dapat bertahan dengan pasukan yang seperti ini. Akhirnya ku menyerah juga, Sultan Hasanuddin. Kerajaan ku, berhasil aku tak luka. Luh, ha, 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 ha. Setelah keperangan terbesar pada abad ke-17 tersebut, satu tahun setelahnya, Sultan Hasanuddin pun wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Terima kasih telah menonton!